So much to learn about, it'll make you want to shout, Blippi! Hei, ini aku Blippi, dan lihatlah yang di belakangku. Wow, logo yang keren! Apa tulisannya? Psycard International Speedway. Hah, ya, hari ini aku di Psycard International Speedway di Takwila, Washington. Hei, dan lihat itu, dan itu, apa itu? Oh, benar, itu adalah go-kart! Hari ini, kau dan aku akan belajar dan mengemudi go-kart! Wah, kau lihat itu? Itu adalah bendera! Benar, saat balapan go-kart, sangatlah penting untuk mendengarkan pemegang bendera. Ya, karena mesin go-kart sangatlah bising. Teriakan mereka mungkin tidak terdengar, dan dengan helm tidak bisa mendengar mereka. Jadi, kau bisa berkomunikasi dengan bendera warna-warni. Mari pelajari warnanya. Wow, apa warna bendera ini? Ya, bendera itu berwarna hijau. Dan ini artinya lomba dimulai. Begitu bendera hijaunya dikibarkan, waktunya untuk melaju. Wow, lihatlah bendera ini. Ya, bendera ini berwarna kuning. Ya, dan bendera kuning, saat melihat pemegangnya, artinya itu melambatlah. Ya, jangan melintas. Itu artinya ada sedikit masalah pada lintasan. Jadi, ekstra hati-hati. Artinya waspada. Wow, lihat bendera ini. Wow, ya, warnanya merah. Ini seperti rambu berhenti, atau lampu merah. Artinya, harus segera berhenti. Mungkin ada masalah besar pada jalur itu. Mungkin dua gokar mengalami selip, dan mereka menghalangi jalurnya. Ya, siapa tahu, bendera ini hanya berarti berhenti saat melihatnya. Oh, bendera lagi. Wow, apa warna bendera ini? Ya, satu dari dua warna favoritku. Hahaha, ini adalah bendera biru. Dan saat kau lihat pemegang bendera mengangkatnya, dan mengibarkannya, itu berarti menyingkirlah. Biarkan yang lain lewat. Ya, mungkin aku akan melaju lambat. Dan itu berarti, jika aku melihat bendera biru, aku harus menyingkir, agar yang lainnya lewat. Ya, keamanan lintasan itu sangatlah penting. Oh, lihat yang ini. Bendera hitam. Kau keluar dari balapan. Ya ampun, kedengarannya tidak menyenangkan. Ya, kau mungkin mendapatkan ini jika melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya kau menabrak gokar yang lain. Ya, benar, kau tidak boleh menabrak gokar yang lainnya. Ini bukan bom-bom kar, ini gokar. Wih! Hahaha. Ya, bendera putih. Artinya satu putaran lagi. Wow, kau tahu artinya? Injak gasnya, dan melaju untuk menang. Hahaha. Dan bendera terakhir. Benar, bendera kotak-kotak hitam putih. Artinya, balapan telah usai, dan mungkin kau lah pemenangnya. Hahaha. Wow, lihat ini. Ya, ini adalah gokar. Hihihi. Ya, kita belajar tentang gokar. Hei, ayo pelajari bagian-bagian gokar. Wow, benda ini sangat menakjubkan. Hei, kau tahu ini disebut apa? Benar, ini tempat kau duduk. Hahaha. Ya, dan ini disebut dengan jog. Wow, lihat yang ku pegang. Wih, wih. Haha, benar. Ini adalah setirnya. Cukup keren, ya. Begini caramu belok kiri, dan kanan. Ya, wih. Seperti setir di mobil atau truk. Ya, gokar juga punya roda setir. Coba lihat apa yang diinjak kakiku. Ya, ini. Lihat yang merah. Ini adalah pedal rem. Ya, jika kau menginjaknya, ini akan menghentikan gokarnya. Apa kau lihat yang di sini? Apa warna yang satu ini? Ya, warnanya hijau. Dan kau tahu apa arti hijau? Hijau berarti maju. Wow. 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 Lihatlah ini. Ya, satu kelebihan gokar adalah nyaman dan juga aman karena memiliki sabuk pengaman. Kau harus ingat untuk selalu memakai sabuk pengaman di mobil. Ya, lalu tentu saja kita akan pakai helm juga. Wow. Lihat di sini. Persis di tengah. Ini adalah tempat untukmu mengisi gokar dengan bahan bakar. Gokar ini memakai bensin. Ayo kita buka. Wow. Ini sudah terisi penuh. Sepertinya siap dikendarai. Haha. Nah, hey. Kau pernah melihat mesin gokar sebelumnya? Ayo kita lihat. Baiklah. Wah. Lihat ini. Ayo buka penutupnya. Wow. Cobalah lihat mesin gokar ini. Wow. Inilah yang menghasilkan tenaganya. Bensin masuk ke sini, bercampur dengan udara, lalu ada percikan dari busi, dan kemudian terciptalah tenaga. Hahaha. Wow. Mesin yang sangat keren. Menurutku, waktunya untuk mengendarai gokar ini. Wow. Wow. Lihatlah semua gokar ini. Aku bersemangat sekali mengalahkan rekor putaran. Haha. Wow. Lihatlah. Wow. Kau lihat semua gokar ini? Ya. Semua gokar ini memiliki plat nomor merah. Oh, itu keren. Wow. Dan lihatlah semua gokar yang ini. Semua gokarnya memiliki plat nomor warna hitam. Wow. Begitu banyak nomor. Ayo. Wow. Lihatlah angka ini. Ini angka berapa ya? Ada angka satu dan enam. Benar. Enam belas. Hahaha. Ya. Wow. dua angka yang sama. Dan kedua angkanya adalah dua. Dua, dua. Angka berapa itu? Benar. Dua puluh dua. Bagus sekali. Hei. Aku punya hitung-hitungan matematika sederhana untukmu. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Berapa? Berapa? Satu tambah dua. Satu tambah dua. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu. Dua. Tiga. Benar. Angka tiga. Hihihi ya. Gokar-gokar ini terlihat sangat menyenangkan. Hei. Ayo pilih yang di depan sana. Lalu mari kita berkendara. Hmm. Coba lihat. Bagaimana dengan yang ini? Baiklah. Ayo naik. Hahaha. Wow. Wow. Jangan dulu. Kau harus sangatlah aman saat mengendarai Gokar. Mari kita pilih helm. Hahaha. Wow. Lihatlah semua helm yang bisa kita pilih ini. Wow. Aku senang sekali. Lihat helm yang ini. Benar. Helm ini tampak keren sekali. Ini ada warna hijau, hitam, putih. Wow. Dan perak berkilau. Hahaha. Wow. Hahaha. Wow. Sepertinya kita pilih satu dari dua warna favoritku. Iya benar. Helm biru. Wow. Helm ini tampak keren. Wow. Lihatlah helm yang ini. Ya. Apa warna helm ini? Benar. Warnanya pink. Aku suka helm ini. Helm sangatlah penting untuk menjaga kepalamu aman dan nyaman saat balapan Gokar. Hahaha. Jangan melupakan warna merah. Wow. Wow. Lihatlah ini. Wih, wih, wih. Hahaha. Dan warna helm terakhir yang ada adalah warna kuning. Ya, ini warna yang bagus. Ini mengingatkanku pada warna matahari, ya kan? Ya. Ya ampun. Ada begitu banyak warna helm di sini. Hmm. Apa warna helm yang akan kau pilih? Hahaha. Aku suka warna itu. Hmm. Tapi aku perlu helmnya sekarang. Bagaimana ya? Aku punya ide. Kenapa tidak pakai peralatan keselamatanku sendiri saja? Celana. Hah. Yeah. Wuhu. Sarun tangan. Wow. Yeah. Wih. Helm. Yeah. Sekarang aku siap balapan. Haha. Ayo. Baiklah. Sepertinya aku sudah siap. Ah. Duduk di Gokar. Uh. Utamakan keselamatan. Kita harus pakai helmnya. Dan harus pastikan kita. Sudah memakai sabuk pengaman. Baiklah, Blibby. Kau sekarang siap berangkat. Tapi rekor tracknya. 23,3. Apa kau bisa kalahkan? Aku tidak pernah sesiap ini sebelumnya. Hala ada di karinih. Silipe. Sudah menawai. Saat mengarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Astaga, menakjubkan sekali! Apakah kau lihat kecepatan laju kita tadi? Oh, aku suka gokar! Wah, menyenangkan sekali berada di Psycard International Speedway ini di Tukwila di Washington. Nah, video ini berakhir sampai di sini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian bisa mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I Blippi! Kerja bagus! Hahaha, baiklah! Sampai jumpa lagi! Dadah! Hehehe, ini aku Blippi! Dan hari ini kita ada di Pertanian Tanaka di Irvine, California. Pertanian Tanaka? Ya, ini pertanian di mana kalian bisa memetik buah dan sayur sendiri. Iya! Hari ini kita tidak usah ke toko klontong, tapi kita langsung ke pertaniannya. Ini dia! Wow, lihatlah! Sepertinya ada traktor dan juga dua kereta. Ya, ayo! Hahaha, di Pertanian Tanaka ini kalian bisa naik traktor di Tour Traktor Pertanian Tanaka. Hahaha, aku sangat bersemangat. Wow, hei, lihat! Hei, kau siapa? Hai, aku Petani Kenny. Uh, Petani Kenny, senang bertemu denganmu. Aku Blippi. Apa pekerjaanmu di sini? Hai, aku mengerjakan semuanya, mengemudikan traktor dan mengajakmu berkeliling. Wow, apakah kita bisa berkeliling? Tentu, naiklah. Hahaha, baiklah, ayo! Wow, coba lihat! Aku ada di kebun wortel. Ya, baiklah, melangkah ke sini. Lihat warna hijau di sini. Ini bagian dari atas wortel. Ya, ini tidak dimakan karena wortelnya ada di dalam tanah. Karena itu mereka disebut sayuran akar. Oke, untuk memilih wortel, kita harus menemukan wortelnya di sini. Ayo kita pinggirkan ini dulu. Wah, di sini ada banyak ya. Ya, lihat warna oranya ini. Ya, ini adalah wortel. Tapi mereka terjebak di bawah sini. Jadi, ayo kita ambil garpu rumput raksasa ini. Wah, mirip garpu kecil ya. Tapi ini jauh lebih besar. Lalu, ayo kita uraikan tanahnya. Wow, lalu kita harus mencabut. Eh, ada satu di sini. Wah, lihatlah ini. Kita dapat wortel. Wow, keren sekali. Aku suka wortel. Warnanya oranya. Aku suka menembakannya di salad, kue wortelku, bahkan juga di sup. Ini enak sekali. Dan membantu mata kalian melihat di malam hari. Wow, keren sekali. Hei, sebenarnya ada hewan yang sangat suka sekali makan wortel. Apakah kalian bisa menebaknya? Ah, ayo kita cari. Oh, kelinci yang lucu. Oh, lihat ini kelinci yang lucu. Wow, nama kelinci ini adalah Andy. Keren. Wah, kira-kira dia mau makan wortel tadi atau tidak ya? Silakan, Andy. Hah, mungkin Andy tidak lapar. Tidak apa-apa. Kita turunkan Andy sekarang. Turunlah. Oke, bagus sekali, Andy. Wow, aku suka kelinci. Mereka sangat lembut. Hei, ini peanut butter. Dan yang itu namanya jelly. Oh, ada satu lagi. Oh, lihatlah mereka. Oh, hei. Ini dia. Tidak apa-apa. Ya. Wow, kalian lihat ayam ini? Ini adalah ayam modern game ya. Ya, mereka masih bertelur. Meskipun mereka sangat kecil. Iya, lihatlah dia. Hei, kau manis sekali. Wow, keren. Oke, kita turunkan peanut butter agar dia bisa makan ulat Hong Kong di sini ya. Oke, turunlah. Oh, dan ayo kemarilah. Oh, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Wow, di sini ada beberapa butir telur. Ya, ayam bertelur. Wow. Ada satu butir. Dua butir. Tiga butir. Dan empat butir. Ini dua butir telur yang besar. Dan ini adalah dua butir telur kecil. Tapi dua ini bukanlah telur ayam modern game. Telur ini terlalu besar untuk ayam itu. Kau tahu? Oke, kita kembalikan telur ini dan ayo kita kembali melihat ayamnya lagi. Ayam ini sangat suka kudapan mereka. Hehehe. Wah, hei. Wah, kalian lihat ini? Ini adalah wortel. Iya. Warnanya adalah oranye. Aku suka warna oranye. Salah satu dari dua warna kesukaanku. Hehehe. Uh. Dan ini adalah bawang bombay. Wow, besar sekali bawangnya ya. Hehehe. Dan lihatlah ini. Ini juga bawang ya. Tapi ini disebut dengan bawang daun. Dua-duanya bawang. Tapi keduanya sangat berbeda. Hehehe. Wow. Ini adalah romain. Aku suka romain. Sangatlah sehat. Aku suka menambahkannya di salad. Wah. Dan ini adalah bit. Wow. Ini adalah bit emas. Dan ini adalah bit biasa. Hehehe. Huh. Sini. Lihat ini. Lucu sekali. Ini adalah lobak. Kalian lihat warnanya. Ini adalah warna merah pink. Ya, benar. Ya. Aku suka sekali warna ini. Wow. Hei. Yang ini bayam. Ada dalam wadah kecil. Wadah transparan. Ya, bayam itu hijau. Sepertinya ada banyak sayur yang berwarna hijau ya. Nah, lihat. Nah, coba lihat lobak ini. Ya, bagian yang dimakan warna paling merah pink ini. Tapi bagian dari atas ini adalah memakai fotosintesis untuk menumbuhkan lobaknya. Dan ini warnanya hijau. Tapi tidak untuk dimakan. Wow. Kale. Kalian harus coba keripik kale kapan-kapan. Ya, seperti keripik biasa, tapi lebih sehat. Wah. Apakah ini stick drum? Bukan, ini yang namanya tebu. Wow. Ini sungguh luar biasa. Wow. Ini adalah terong Jepang ya. Wah. Warnanya ungu. Warna ungunya sangatlah gelap. Wow. Sangat keren. Dan juga sehat. Oh. Di sini ada seledri hijau. Juga ada kembang kol. Hmm. Oh. Jangan lupakan summer squash-nya ya. Ya. Wah. Di sini juga ada paprika hijau. Ya. Ini persis di sebelah paprika merah. Lihatlah ini. Ya. Merah hijau. Merah hijau. Kita kembalikan ini di sini ya. Oh. Terakhir, tapi tidak kalah penting. Ada jagung di bonggolnya. Aku suka jagung. Haha. Baiklah, Blipi. Kita sampai. Oh. Iya. Aku tidak sabar lagi. Wow. Aku penasaran. Jenis makanan apa ini? Oke. Mari kita lihat. Baiklah. Kita bisa turun lewat sini. Oke. Yang ini ya. Baiklah. Wow. Apa ini? Ini adalah semangka. Semangka ya? Wow. Sepertinya ada dua jenis di sini. Iya. Ada semangka yang bulat kecil. Itu semangka kuning. Oke. Dan semangka yang lonjong besar itu semangka merah berbiji. Wow. Apakah boleh kita ambil? Iya. Ayo kita cari yang bisa diambil. Oke. Jadi. Bagaimana dengan semangka kuning di tengah ini? Yang ini? Iya. Oke. Bagaimana caranya? Tarik saja dan nanti langsung lepas. Saat sudah matang akan langsung lepas. Wow. Coba lihat ini. Semangka ini bentuknya lingkaran atau bola. Oke. Baiklah. Biar ku ambilkan semangka merah. Yang satu ini. Wah. Semangkanya besar sekali. Wow. Bentuk apakah ini? Menurutku bentuknya bulat. Ya. Itu berbentuk bulat memanjang. Atau lonjong. Baiklah. Nah. Apa bisa kita letakkan di bawah sini? Oke. Wah. Ini bagus sekali. Oke. Baiklah. Jadi. Ini semangka normal dan kita tahu bahwa warna bagian dalamnya seperti apa. Tapi kita harus membuka dan memeriksaannya, kan? Untuk melihat penampilannya. Wow. Iya. Berwarna hijau di luar dan berwarna pink. Kemerahan di dalamnya. Wow. Dan kalian lihat bijinya ini? Ada biji hitam dan biji putih. Wow. Oke. Tapi karena semangka ini terlihat agak berbeda, apa yang membuatnya berbeda? Daging buahnya berwarna kuning. Oh. Masuk akal. Iya. Karena namanya semangka kuning. Apa bisa kita buka sekarang? Ya. Ayo kita buka dan lihat. Semangkanya mudah dibuka saat sudah matang. Ya. Wow. Aku belum pernah melihat semangka seperti ini sebelumnya. Lihat. Ini berwarna kuning. Wow. Baiklah. Ayo kita bandingkan. Kuning. Merah. Kuning. Merah. Keduanya pasti enak. Haha. Wow. Ayo kita cicipi. Hmm. Ini manis. Aku suka rasa semangka kuning ini. Hmm. Hmm. Apa warna semangka kesukaanmu? Kesukaanku warna kuning. Hmm. Rasanya agak berbeda. Tapi sangat enak. Iya. Agar kalian tahu. Rasanya sangat enak. Hmm. Kalian mau coba? Hahaha. Wow. Strawberry. Hmm. 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 Strawberry sangatlah enak. Ayo kita petik beberapa buah strawberry. Oke. Kalian lihat wadahku ini. Ini namanya wadah clam shell ya. Ya. Kalian tahu clam artinya remis? Ya. Remis adalah kerang-kerangan. Dan bentuknya seperti ini. Uh. Oke. Ayo petik. 20 strawberry. Wow. Banyak sekali pohon stroberinya. Oke. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Wow. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Strawberry. Oke. Kita sudah separuhnya. Sebelas. Dua belas. Kurangi satu. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. Lima belas. Enam belas. Enam belas. Tujuh belas. Hampir selesai. Delapan belas. Wuhu. Sembilan belas. Yang terakhir. Dua puluh. Dua puluh stroberi dalam wadah clamshell kita. Kerja bagus. Tujuh belas. Wuhu. Wuhu. Tanaman jenis apa itu ya? Aku belum pernah melihat tanaman seperti ini. Wow. Lihat ini. Tinggi sekali. Mirip seperti tangkai jagung. Tapi aku tahu itu bukan tangkai jagung. Wuhu. Haha. Wow. Haha. Lihat aku hampir kena. Haha. Oh. Kita berhenti. Baik, Abelipi. Kita di jalur ladang tebu. Jalur ladang tebu? Kau dengar itu? Oh. Kalau begitu pasti ini adalah tanaman tebu. Wow. Oke. Baiklah petani Kenny. Sekarang kita mau apa? Kita akan memotong sedikit tebu. Oke. Wow. Hei, ini tanaman tebu. Cari batang yang bagus. Wow. Wow. Pisaunya tajam sekali. Haha. Dia memotongnya begitu saja. Wow. Tebu dipakai untuk apa saja? Kau bisa langsung mengisapnya, memerasnya, dan membuat seri tebu. Wuhu. Memasak pakai tebu. Apakah gula dibuat dari tebu? Ya. Wow. Tebu menghasilkan gula ya. Wow. Oke. Wow. Lihat itu. Biasanya kau bisa potong kulitnya, dan kunyah isinya. Wow. Jadi ini bisa langsung dikunyah ya? Iya. Oke. Tidak. 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 Wow. Kalian harus berhati-hati setiap kali memakai pisau. Benarkan orang dewasa? Hanya orang dewasa yang boleh memakai pisau. Wow. Baiklah. Kelihatannya itu enak. Kau bisa mengunyah ujungnya. Oke. Ayo kita coba. Aku suka tebu. Lihat ini. Wah. Ini adalah tanaman raksasa. Dan ini sebenarnya adalah bunga. Ini bunga raksasa. Dan bunga ini disebut dengan bunga matahari. Wah. Kalian tahu kenapa namanya bunga matahari? Ya. Karena terlihat seperti matahari. Wow. Wow. Dan bunga matahari menghasilkan biji. Hmm. Hmm. Enak. Biji-bijian sangat sehat. Hahaha. Ya. Senang sekali bisa belajar tentang buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian bersama kalian di Pertanian Tanaka di Irvine, California. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Siap. B-L-I-P-P-I. Bli-P-I. Bagus sekali. Baiklah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa.